Jambi 28 TV Adalah tersangka berinisial MD, warga Lorong Gubah, RT06, Kelurahan Jojo, Kecampatan Kayu Agung, Provinsi Sumatera Selatan Pelaku ditangkap di rumahnya pada Selasa dini hari sekitar pukul 3.30 waktu Indonesia Barat Keberhasilan pengungkapan kasus ini berkat kejelian tim di lapangan Yang berhasil mengidentifikasi pelaku dari rekaman CCTV yang ada di bank Dalam rekaman CCTV itu terlihat bahwa pelaku MD yang saat itu menggunakan baju berwarna merah Berperan sebagai penggambar situasi di dalam bank Pelaku sengaja menjadi korban yang terlihat menarik uang dalam jumlah banyak dan menggunakan tas Usai menemukan korban pelaku kemudian memberi tanda kepada rekanja yang menunggu di luar bank Dengan menjatuhkan kunci motor dan membisikkan ciri korban Dalam asinya Jumat lalu pelaku berhasil menggasak uang nasabah yang sudah ditandainya sebesar 465 juta rupiah Saat korban dan suaminya berhenti membeli buah usai keluar dari bank Dari data pihak kepolisian juga diketahui bahwa pelaku adalah seorang residivis dalam kasus yang sama Dan pernah mendekam di penjara rutan Bali dengan kerugian korban mencapai 800 juta rupiah Selain pelaku, petugas juga berhasil mengamankan sejumlah barabukti Berupa satu setel baju yang dikenakan pelaku saat berasi Sebuah tas pinggang, satu buah handphone, dua buah helm, sepahsa sandal, dan uang tunai sebesar 160 juta rupiah Pelapor ini bersama suaminya pulang dari bank BRI, bank BRI Cabang Jambi Kemudian berhenti di depan toko buah dengan maksud membeli bau buahan Tidak lama kemudian, si istri ini mendengar suaminya berteriak dari dalam mobil Yang mengatakan bahwa tas milik mereka sudah dibawa kabur oleh dua orang tersangka tadi Dengan menggunakan sepeda motor dan melalikan diri Dan atas kesedaran tersebut, korban mengalami kerugian sebesar 465 juta rupiah Yang bersangkutan, berperan, sebagai orang yang mengambil tas milik korban yang berisi uang sebesar 465 juta Atas perbuatannya pelaku bakal dijerat dengan pasal 363 KHP Tentang pencurian dengan pemberatan, dengan ancaman hukuman kurungan penjara, hingga 7 tahun penjara Dari Jambi, Tim Liputan, Jambi 28 TV Pemirsa terus perbaharu informasi Anda dengan mengupdate berita-berita kami di Jambi28.TV Saya, Agus Sorinaba, sampai jumpa